Apa benar ada hadis menyatakan bahwa seorang istri yang ridho suaminya nikah lagi merupakan jalan pintas menuju surga? Siapa yang ikhlas suaminya kawin lagi, maka cepatlah jalannya menuju surga. Kata satu blog, ada blog di internet itu menulis itu, saya baca. Lalu dibalas sama yang blog satu lagi, siapa yang ikhlas membawa istrinya belanja ke mall, maka dia masuk surga. Yang ini membuat blognya adalah suami yang mau kawin lagi, yang ini yang membuat blog ini persatuan perempuan yang mau dibawa suaminya belanja ke mall. Jadi mereka ini perang, cuma bawa hadis-hadis siapa di bawahnya. Yang ada dalam hadis itu bunyinya begini, Begitu bunyinya hadisnya. Hai perempuan, huwa suamimu ini jannatuki wanaruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa juga jadi neraka. Hadis yang lain. Seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia. Boleh tak manusia sujud kepada manusia? Tak boleh. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pastilah kusuruh istri sujud kepada suami. Menikah satu, dua, tiga itu memang sunnah. Karena dilakukan Nabi SAW. Tapi sunnah bukan cuma itu saja. Baca Quran pontang-panting, tajwid, belintang, pukang. Yang mau gue bini dua. Macam itu saja sunnah yang lain. Menikah dua itu sunnah. Mengejek poligami berarti mengejek? Banyak yang setuju nih. Mengajek sunnah. Tapi sunnah bukan itu saja. Poligami ini sama dengan emergensi door. Naik kita ke pesawat. Apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang. Kita punya empat pintu. Pintu depan dan pintu belakang. Masuklah dari pintu sebelah kanan. Tapi nanti kalau pesawat ini meledak, atau masuk jurang, atau masuk laut, maka dibuka pintu darurat. Ada yang darurat? Nah bukalah pintu itu. Nama pintunya pintu poligami. Poligami dibenarkan dalam Islam. Tapi ibu-ibu jangan takut. Mereka ini tidak akan bisa nikah lagi sebelum ada surat tanda tangan materi 6 ribu dari ibu yang dibawa ke pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur, yakinkan dekat tempat tidur itu tak ada materi. Karena kalau ada bahaya, mana tau tengah malam? Hati-hati, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada materi 6 ribu. Karena banyak suami sekarang ini yang menggunakan dalil tersebut untuk meyakinkan istrinya. Apakah jika istri tersebut tetap menolak hingga sampai ke tahap gugatan, termasuk kategori dosa besar? Hidup ini singkat ibu. Kalau dengan itu kau merasa bisa beramal soleh, teruskan. Tapi kalau dengan itu kau jadi terganggu psikologismu, tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku tengok update status istri mudanya berkunang-kunang gelap dunia ini ku rasa. Salat tak gosok, baca Quran tak bisa, bekerja tak bisa. Maka perempuan punya hak namanya khuluk. Laki-laki punya hak namanya talak. Perempuan namanya khuluk. Memang dulu aku setuju Pak Ustaz. Aku sangka ini tenang, tapi setelah ini tak tahan aku Pak Ustaz. Asal ku dengar handphone trauma Pak Ustaz muntah-muntah. Ada perempuan yang tahan. Ada, bukan saya katakan tak tahan, tapi ada yang tak tahan. Mudah-mudahan ibu-ibu ini semuanya yang tahan, termasuk insya Allah. Amin. Hata aku nai-kata, hata aku nai-kata.